Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Mata kuliah struktur data Pertemuan 10 Membahas tentang struktur data pohon Nah, struktur data pohon ini Termasuk struktur data non-linear Karena dia disajikan Atau di dalam program Dibuat dengan struktur data Link list non-linear Jadi menggunakan Double link list Pohon didefinisikan Sebagai data yang terorganisir Dari suatu item informasi cabang yang saling terkait Nah, contohnya gambarnya Seperti itu Lingkaran Itu disebut simpul Atau node berisi informasi Nah, informasi ini nanti bercabang Disitu Adalah penggambaran secara logika Simpul yang paling atas Itu adalah satu simpul yang disebut dengan root Yang lainnya itu adalah simpul biasa Kemudian Karena penggambaran seperti itu Maka yang paling atas itu Disebut dengan level 1 Yang bawah level 2, level 3, dan seterusnya Nah, level ini disebut juga Height Atau ketinggian Atau depth Atau kedalaman Jadi, poin ini Dikatakan Level 3 level Ketinggiannya 3 Atau kedalamannya 3 Disini kita Lihat dulu Ada beberapa istilah Berkaitan dengan pohon Karena nanti pada saat pembahasan Kalau ada istilah-istilah ini Kita bisa Ngetahui apa maksudnya Disini kita menggunakan Pohon yang Dislite sebelumnya Ada istilahnya Predecesor Atau Pendahulu Yaitu Simpul yang berada Di atas simpul tertentu Contoh B adalah Predecesor Dari simpul E dan F Jadi B adalah Simpul pendahulu Dari simpul E dan F Yang kedua Adalah suksesor Contohnya adalah E dan F Adalah suksesor Dari B Jadi maksudnya adalah Penerus Simpul E dan simpul F Adalah penerus Dari simpul B Yang ketiga adalah Ancestor Yaitu Semua node Yang terletak Sebelum node tertentu Dan terletak Pada jalur yang sama Contoh A dan B Merupakan Ancestor Dari F Jadi Ancestor ini Mungkin bisa dibilang Leluhur gitu ya Kalau B itu kan Predecesor Kalau misalkan kita Tinjau simpul F Maka predescesor F Adalah B Tapi kalau Ancestor dari F Adalah B A Jadi sampai ke akar Kemudian yang keempat Kebalikan dari Ancestor Yaitu Descendant Seluruh node Yang terletak Sesudah node tertentu Dan terletak Pada jalur yang sama Misal F dan B Merupakan Descendant dari A Jadi kayak Anak cucu gitu ya Nah Disini Descendant itu Kebalikan dari Ancestor Kemudian yang Kelima adalah Parent Parent yaitu Predecesor Satu level Di atas Satu node ya Sebenarnya hampit sama Dengan Predecesor Yaitu B merupakan Parent dari F Kemudian Child Atau Anak adalah Suksesor Satu level Di bawah Satu node Contohnya F merupakan Child atau Anak dari B Sibling Atau Istilahnya Brother Yaitu Node yang memiliki Parent yang sama Atau orang tua yang sama Dengan Satu node Contohnya E dan F Adalah Sibling G dan H Adalah Sibling BCD Adalah Sibling Berikutnya Adalah Istilah berikutnya Akar Jadi Pada sebuah pohon Ada simpul khusus Yang tidak memiliki Pendahulu Yaitu Simpul Paling Atas Atau di level 1 Pada contoh ini Adalah simpul A Lalu ada yang sebut Dengan simpul Down Atau Leaf Contohnya Adalah E F C G H Yaitu Simpul yang Tidak memiliki Cabang Maaf itu ya Bukan daun Tapi Simpul-simpul Dalam tree Yang tidak memiliki cabang Bukan memiliki Tidak memiliki daun Nah disebut dengan daun Yaitu E F C G H Kalau B D Kan punya cabang Jadi B D bukan daun Kemudian yang ketiga Adalah Derajat Atau degree Degree Yaitu banyaknya Child Atau anak Atau keturunan Yang dimiliki Alah suatu simpul Misalkan disitu Simpul A memiliki Derajat 3 Simpul B memiliki Derajat 2 Karena simpul A Anaknya 3 Yaitu BCD Simpul B Anaknya 2 Yaitu EF Jadi simpul B Derajatnya 2 Kemudian Pohon atau tri Itu adalah Salah satu Bentuk Graf terhubung Yang tidak Mengandung Sirkuit Disini Ada satu Cabang ilmu Matematik Yang sebut dengan Graf Pohon atau tri Itu Kalau Ditinjau Dari Graf Maka dia Adalah Graf Graf yang Tidak mengandung Sirkuit Atau tidak Tertutup Atau terbuka Jadi graf itu Kalau dilihat Dari lintasannya Ada graf terbuka Ada graf tertutup Atau graf yang Mengandung sirkuit Dan graf yang Tidak mengandung sirkuit Nah Pohon atau tri Ini termasuk Kategori graf Yang tidak Mengandung sirkuit Tapi dia Terhubung Nah Karena Merupakan graf Terhubung Maka Pohon atau tri Selalu terdapat Path atau jalur Yang menghubungkan Setiap simpul Dalam dua pohon Nah Definisi lain juga Tri adalah Kumpulan elemen Elemennya itu Nyata di simpul-simpul itu Atau lingkaran ya Yang salah satunya Disebut dengan Akar atau rut Yang lainnya Itu terpecah Menjadi sejumlah Himpunan Yang Saling tidak berhubungan Yang disebut dengan Sub pohon Atau cabang Ini pembentukan pohon ya Secara logika Tapi Nanti kita akan lihat Bagaimana pohon itu Disajikan dalam program Kemudian Pohon berakar itu Punya sifat Yang pertama adalah Kalau punya Sekian simpul Atau N simpul Maka ruasnya N-1 Saya pakai gambar ini Misalkan Disitu Kita punya 1 A B C D E F G Ada 7 simpul 1 2 3 4 5 6 7 7 simpul Maka garisnya 6 Jadi 7 Kurang 1 Lalu punya Sifat yang kedua Punya simpul Khusus tersebut Dengan root Atau akar Yaitu Jika simpul tersebut Memiliki derajat keluar Lebih besar Sama dengan 0 Nah Tadi Di slide sebelumnya Ada istilah Derajat 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 dari Sebuah simpul Derajat ini Sebenarnya dibagi dua ya Ada derajat masuk Ada derajat keluar Derajat masuk itu Adalah orang tua Derajat keluar Derajat keluar adalah Jumlah anak Jadi yang disebut Dengan akar Yaitu Tidak punya Orang tua Atau derajat masuknya 0 Tapi bisa punya Anak Bisa juga Enggak Maka derajat keluarnya Atau anak Itu bisa 0 Atau lebih Ya Kemudian yang ketiga Sifat utama Form berakar Yaitu punya simpul Yang disebut dengan Dail atau Live Nah yaitu Pada contoh itu D, E, F, G Ya Yaitu simpul yang Berderajat keluar 0 Artinya tidak punya Cabang lagi Atau tidak punya Anak Ya Dan Berderajat 1 Artinya punya Orang tua 1 Kita lihat D, E, F, G Itu tidak punya Anak Atau kita sebut Derajat keluarnya 0 D, E Punya orang tua 1 Yaitu B Maka dikatakan Berderajat Masuk 1 Ya Yang keempat Sifat yang keempat Setiap simpul Mempunyai level Seperti tadi digambarkan Di slide sebelumnya ya A itu level 1 B, C level 2 D, E, F, G Level 3 Dan seterusnya Sampai ke bawah Nah simpul yang mempunyai Level yang sama Disebut bersaudara Brother Atau sibling Tadi ya Sama seperti slide sebelumnya Kemudian Sifat yang kelima Yaitu Pohon punya ketinggian Ini juga tadi Sudah dijelaskan Istilah lain dari Ketinggian Atau kedalaman Yaitu Hate Atau depth Yaitu menunjukkan levelnya Pada contoh ini Ini adalah Pohon 3 level Yang ke enam Sifat yang ke enam Yaitu Pohon mempunyai Berat Atau weight Atau bobot Yaitu Banyaknya daun Pada pohon Jadi Pada pohon Pohon tersebut Yang ABCDEFG Berapa bobot Dari pohon itu Lihat jumlah daunnya Daunnya itu DEFG Ada 4 Berarti bobotnya Atau weightnya Atau beratnya Adalah 4 Kemudian yang ke tujuh Sifat yang ke tujuh Banyaknya simpul maksimum Sampai level ke N Yaitu 2 pangkat N Min 1 Jadi maksudnya disitu Kalau pohon itu Pohon Pohon lengkap ya Full Bahen R3 Jadi ini Sebenarnya Sifat ini untuk Pohon Pohon Biner misalkan Jadi pohon yang cabangnya 2 Itu Kalau pohonnya lengkap Atau full Maka jumlah simpulnya Semuanya 2 pangkat N Min 1 Dilihat dari levelnya Jadi gini Pohon itu Kan 3 level Berarti N Sama dengan 3 Berapa jumlah simpulnya Jumlah simpulnya adalah 2 pangkat 3 Kurang 1 2 pangkat 3 8 8 kurang 1 7 Jadi anda hitung aja tuh ABCDEFG 7 simpul kan ya Nah karena pohonnya digambarkan Maka Tidak pakai rumus juga Kita bisa Lihat ya Berapa jumlah simpulnya Disitu Kalau misalkan Pohonnya tidak digambarkan Atau misalkan Pohon yang levelnya banyak Misalkan sampai level 10 Lalu ditanya Berapa simpul maksimumnya Sementara pohonnya tidak digambarkan Kita Harus menghitung Satu persatu Kalau manual Atau misalkan Kita gambarkan dulu Nah kalau 10 level Itu terlalu banyak Terlalu rumit Kalau misalkan Kita menghitung Berapa banyaknya simpul Sampai level ke 10 Lalu kita Gunakan cara Menggambar Pohon sampai level 10 Full tree Pohon yang penuh Lalu kita hitung satu-satu Nah kita bisa menggunakan rumus ini Jadi kalau misalkan Banyaknya simpul maksimum Sampai level 10 Adalah 2 pangkat 10 Min 1 Berarti kalau 2 pangkat 10 Itu 1024 Dikurangi 1 Berarti 1023 Kalau misalkan Simpulnya Kalau misalkan Ada pohon Diketahui sebuah pohon Misalkan ada soal seperti ini Diketahui ada pohon 5 level Berapa simpul maksimumnya Maka 2 pangkat 5 Kurang 1 2 pangkat 5 32 Dikurang 1 31 Maka jumlah simpulnya Berarti 31 Meskipun kita Tidak harus Menggambarkan Pohonnya Nah itu Simpul maksimum Maksudnya adalah Simpul secara keseluruhan Sifat yang ke-8 Yaitu Kita bisa Menentukan Berapa sih Banyaknya simpul Pada level tertentu Banyaknya simpul Untuk tiap level ke I Adalah Rumusnya Sigma I Mulai dari 1 Sampai ke N 2 pangkat I Min 1 Jangan terbalik ya Kalau yang atas Itu 2 pangkat N Dipangkatkan dulu Baru dikurangi 1 Kalau ini Pangkatnya dikurangi 1 Jadi 2 pangkat I Min 1 I nya dikurangkan 1 dulu Baru Dipangkatkan ya Contoh Kita ambil gambar itu deh Saya mau tahu Simpul Berapa jumlah simpul Pada level 3 Kan gambarnya kelihatan tuh DEFG Tidak pakai rumus Kita bisa tahu Bahwa simpul yang ketiga Simpul di level ketiga Ada 4 Nah kalau pakai rumus Caranya adalah Karena kita menanyakan Level ke 4 Berarti I sama dengan 4 4 kurang 4 kurang 1 Oh sorry Maaf Maksud saya level 3 ya DEFG itu level 3 Jadi I sama dengan 3 3 kurang 1 2 Jadi 2 pangkat 2 4 gitu Nah kalau misalkan Ditanya Berapa sih Banyaknya Simpul Di level ke 5 Pada sebuah Pohon penuh Nah Sementara pohonnya Tidak digambarkan Kita bisa Menggunakan rumus ini Jadi Kalau di level 5 Yaitu 2 pangkat 5 kurang 1 5 kurang 1 4 2 pangkat 4 16 Jadi Pada sebuah Pohon penuh Di level ke 5 Itu ada 16 simpul Ya Hutan atau Forest Adalah kumpulan Pohon yang Tidak saling Berhubungan Misalkan Kita bayangkan Pada gambar tersebut Akarnya Kita potong Kalau misalkan Akar kita potong Maka dia akan Terbagi 2 Yaitu Subpohon BDE Dan Subpohon CFK Nah itu Adalah disebut dengan Forest Atau Hutan Ini adalah Contoh ya Kalau di slide Sebelumnya Saya menggunakan Pohon ABCDEFG Nah ini Pohonnya Pakai RSTUVW Sama seperti Tadi Jadi pada Pohon tersebut Simpulnya Ada 8 Kalau simpulnya 8 Berarti jumlah Ruasnya 8 kurang 1 7 Akarnya Adalah simpul Paling atas Yaitu P Daunnya 4 Yaitu RSVW Maaf ya Levelnya 4 Levelnya 4 Kemudian Cuma kalau Pohon ini Ini bukan Pohon Bukan Pohon Full Jumlah Bukan Pohon full Jumlah simpulnya Memang 8 Kemudian Levelnya 4 Nah kalau Misalkan Dibikin Full Maka Kita Kita bisa hitung Simpul Maksimum Karena dia Apa namanya 4 level Maka Simpul Maksimumnya 2 pangkat 4 16 Dikurang 1 15 Kemudian Disini Banyaknya Simpul Tiap Level Nah Anda Mau Menghitung Mau Mengetahui Jumlah simpul Di level Berapa Misalkan Di level 4 Ada Berapa Simpul Karena Kita Mau Tahu Di level Ke 4 Maka 2 Pangkat 4 Minus 1 Jadi 4 Dikurang 1 Sama Dengan 3 2 Pangkat 3 Sama Dengan 8 Anda Bisa Lihat Disitu Pada Level Paling Bawah Itu Ada 8 Simpul Level Paling Bawah Itu Level Ke 4 Nah Disini Ada Satu Apa Namanya Pohon Biner Khususus Yang disebut Dengan Pohon Khusus Yang disebut Dengan Pohon Biner Atau Binary Tree Jadi Biasanya Digunakan Untuk Menyajikan Data Tadi Sudah Saya Sebutkan Bahwa Datanya Itu Disimpan Dalam Simpul Simpul Kenapa Kita Pelajari Binary Tree Karena Lebih Mudah Dikelola Dalam Komputer Binary Tree Atau Pohon Biner Itu Istilah Lainnya Pohon Umum Atau General Tree Ya Yaitu Suatu Kumpulan Simpul Yang Mungkin Kosong Atau Mempunyai Akar Dan Dua Supohon Dua Jadi Maksimum Dua Yang Saling Terpisah Yang disebut Dengan Supohon Kiri Atau Cabang Kiri Atau Left Sub Tree Dan Supohon Kanan Karakternya Yaitu Setiap Simpul Paling Banyak Hanya Memiliki Dua Buah Anak Atau Dua Buah Cabang Jadi Kalau Anda Ingat Tadi Pada Slide Pertama Itu Ada Pohon Tiga Cabang Maka Dia Bukan Termasuk Binary Tree Karena Cabangnya Lebih Dari Dua Karena Cabangnya Maksimal Dua Maka Karakteristik Yang Kedua Yaitu Derajat Tertinggi Adalah Dua Yang Ketiga Derajat Tertinggi Derajat Keluarnya Yang Kedua Yaitu Dibedakan Antara Cabang Kiri Dan Kanan Yang Ke Empat Dimungkinkan Tidak Mempunyai Simpul Jadi Kosong Karena Setiap Simpul Itu Berisi Data Kemudian Ada Beberapa Istilah Pada Pohon Biner Yang Perlu Diketahui Yang Pertama Adalah Pohon Biner Penuh Nah Ini Yang Tadi Saya Sebut Jadi Semua Simpul Punya Cabang Yang Lengkap Sampai Ke Level Paling Bawah Yang Kedua Adalah Pohon Biner Lengkap Contohnya Adalah Yang Sebelah Kanan Ini Jadi Misalkan Disitu B Punya Dua Cabang C Tidak Nah Disini B Dan C Dikatakan Punya Level Yang Berbeda Lalu Ada Pohon Biner Mirip Atau Similar Jadi Sama Strukturnya Tapi Informasi Yang Di Dalam Simpulnya Berbeda Kalau Pohon Biner Equivalen Baik Struktur Maupun Isi Simpulnya Itu Sama Lalu Ada Pohon Biner Miring Atau Skew Tree Yaitu Dua Pohon Yang Semua Simpulnya Punya Satu Anak Sebuah Pohon Yang Simpulnya Punya Satu Anak Jadi Cenderung Miring Ke Satu Arah Tertentu Nah Ini Penyajian Di Dalam Program Khusususnya C++ Kita Disini Nah Misalkan Kita Mau Menyimpan data Pada sebuah simpul Maka Pada contoh itu Data adalah Di kotak Di bagian tengah Anda lihat bahwa Sebuah persegi Ada sisi kiri Ada sisi kanan Sisi kiri dan sisi kanannya Itu ada alamat Misalkan kita lihat root Sebelah kiri root Itu adalah alamat Dimana Simpul sebelah kirinya Berada Jadi nanti isinya adalah Alamat memory Yang sebelah kanan root Sebelah kanan root Itu adalah alamat Simpul Cabang kanan Berada Dan seterusnya Nah Berarti Kalau diimplementasikan Di dalam program Satu simpul Membutuhkan Tiga medan Atau tiga field Yaitu data Left dan right Atau Anda boleh tulis Di program kiri Kanan gitu ya Kalau tidak mau pakai Bahasa Inggris Kemudian disitu Kita membuat Suatu tipe data Bentukan Ini sudah saya jelaskan Di pertemuan Beberapa pertemuan yang lalu ya Bagaimana membuat Tipe data bentukan Yaitu menggunakan Kata kunci type def Kemudian karena disini Satu simpul Tidak dari beberapa field Kita menggunakan Struktur data Struck Karena strug itu Memang Struktur data Untuk Yang di dalam Terdapat field Lalu kita kasih nama Struktur data Bentukan kita Namanya tree Atau Anda boleh Kasih nama yang lain Selain tree Misalkan pohon ya Disini contohnya adalah tree Nah Dengan menuliskan itu Maka berarti kita sudah Membentuk Suatu Tipe data Pohon Lalu misalkan Kita pakai nih Tipe data tersebut Misalkan ada Sebuah variable Pohon Nah pohon ini Misalkan kita mau Bertipe tree Karena tree ini Adalah Tipe data Dinamis Atau pointer Maka sebelah kirinya Dikasih tanda bintang Anda lihat Sebelah kiri Dari kata left Dan right Disitu dikasih tanda bintang Karena isi dari Variable left Itu adalah Alamat memory Dimana cabang kiri Dan kanan berada Jadi menyimpan alamat memory Sedangkan disitu Data untuk menyimpan data Kalau sebelah kiri Dari data Int Itu berarti bahwa Data yang bisa kita masukkan Kedalam Simpul adalah Berupa bilangan bulat Atau integer Anda bisa menyimpan data Dengan tipe yang lain Kalau misalkan karakter Berarti Anda ganti Intnya dengan Karakter Kita akan implementasikan Dalam C++ Untuk struktur pohon Jadi kita buat Sebuah tipe data baru Bernama tree Ini sudah saya sampaikan sebelumnya Jadi kalau membuat Tipe data baru Kita menggunakan Kata kunci type def Diikuti dengan Tipe nya yaitu Struck Dan nama Tipe data baru Yaitu Tree Karena tadi sudah disebutkan Di materinya Bahwa kita menggunakan Double link list Atau link list Dengan dua medan alamat Disini Kan link list itu Baik yang double Maupun yang tidak double Itu Ada Medan informasi Dan dua medan penyambung Kalau single link list Satu medan penyambung Disini medan penyambungnya Saya kasih nama Left Atau kiri Bisa juga Misalkan satu lagi Kanan Jadi bebas ya Pemberian namanya Sama seperti Nama tipe data Tree Pohon Atau yang lainnya Silahkan Nah disini Saya akan mengikuti Saja apa yang ada Di slide Jadi Kedua ini Medan alamat Itu saya kasih Tanda bintang Dengan tipe tree Karena nanti isinya adalah Alamat memori Dimana cabang kiri Dan cabang kanan Berada Oh disini saya kurang Kurung buka tutup ya Di mainnya Kemudian Nah ini kita sudah membuat Sebuah tipe data baru Yang bernama Tree Misalkan kita mau Membuat sebuah simpul Kita kasih nama Simpulnya adalah Pohon Nah pohon Bertipe tree Karena ini adalah Tipe data pointer Maka Kita kasih tanda bintang Di sebelah kirinya Misalkan kita mau Menyimpan data ya Nah berarti Kita harus deklarasikan Menggunakan statement new Pohon sama dengan New tree Nah Dengan Menggunakan statement new Maka Simpul Sudah terbentuk Dan kita bisa Memasukkan data Misalkan kita Memasukkan data Datanya disini saya buat Dapat menyimpan karakter ya Anda bisa menyimpan data Dengan tipe lain Nah Karena dia Pointer Maka Kalau kita mau menyimpan data Pohon strip Lebih besar Data Kita mau menyimpan data Misalkan Karakter f Nah kemudian Kalau misalkan Kita Mau Apa namanya Hanya Menyimpan satu Maka Alamat leftnya Berarti null Artinya Tidak ada cabang kiri Cabang kanannya Juga gak ada Berarti Pohon Strip Lebih besar Right Sama dengan Null Ya Oke Oh disini Nullnya Harus ini ya Huruf besar semua ya Huruf besar semua ya Jelas sampai sini ya Disini Bagaimana penyajian pohon binar Tadi sudah dilihat ya Bahwa Kalau Kalau kita lihat Ilustrasi ini Sebuah simpul Atau setiap simpul Pada pohon Itu menggunakan Link list sebetulnya Kalau link list yang kita Pelajari di beberapa Pertemuan Sebelum UTS Itu adalah Link list linier Link list linier Yaitu link list Dimana kita Hanya Memiliki Satu medan Informasi Medan Penyambung Kalau disini Medan penyambungnya Dua Yaitu yang kiri Dengan yang kanan Nah ini disebut dengan Link list non-linear Atau double link list Ya Jadi disini Link list yang digunakan Adalah double link list Non-circular Jadi Tidak Non-circular ini Adalah suatu link list Yang Tidak bisa bolak-balik Gitu Arahnya Data yang pertama kali masuk Akan menempati Simpul akar Kan tadi Simpul itu tempat Menyimpan data Maka Yang akan tersimpan Di simpul akar Itu adalah Data yang pertama kali Kita input Prinsip Menyimpan datanya Yaitu Data yang lebih kecil Dari data Node Root Akan masuk Dan menempati Simpul kiri Jadi pertama kali masuk Akan menempati Simpul akar Data berikutnya Bisa kiri Bisa kanan Nah Di kiri Atau di kanan Kita harus bandingkan dulu Dengan Simpul akarnya Kalau misalkan Urutannya Lebih dulu Maka di cabang kiri Kalau urutannya Setelah Nilai yang ada di akar Maka kita Taruh di cabang Kanan Nah Contohnya nih Misalkan Saya mau menyimpan Data Karakter H AK J C BL Kalau misalkan Kita Mengikuti prinsip Di slide sebelumnya Maka Cara menyimpannya Seperti ini nih Satu Karakter pertama Yang di input adalah H Maka H Ditempatkan sebagai akar Karakter berikutnya Adalah Yang kita input Adalah H A Nah A ini Kita taruh di cabang kiri Atau kanan Kita bandingkan dulu Dengan yang ada di akar Karena di akar itu Ada huruf H Sementara A Urutannya Sebelum H Maka A Ditaruh di cabang kiri Ya Dan seterusnya Yang ketiga Yang kita input adalah Karakter K Kita bandingkan dulu Dengan akar Karena dia Urutannya Setelah Huruf K Maaf Huruf K Setelah huruf H Maka dia Ditaruh di cabang kanan Lanjut Misalkan Kita input Yang karakter yang keempat Adalah huruf J Kita bandingkan lagi Dengan H Jadi Setiap informasi Yang masuk ke dalam pohon Itu harus selalu Di Compare dulu Dengan Yang ada Di akar Karena Kita akan menentukan Dia akan menentukan Karakter yang di input Itu akan masuk Ke cabang yang mana Untai HAK JCBL Kalau misalkan Kita Masukkan ke dalam Struktur pohon Penggambaran secara Logikanya adalah Sebagai berikut Anda lihat disini Saya buat Pembentukan pohonnya Tahap demi tahap Ya Seperti yang Tadi disebutkan Bahwa Data yang pertama kali Dimasukkan Itu akan menempati akar Nah disitu Data yang pertama kali Dimasukkan Berdasarkan urutannya Ya HAK JCBL Jadi H pertama L terakhir Nah karena pertama H Maka H Menempati simpul Sebuah simpul Nah Dia akan menjadi simpul akar Kemudian Arah panah itu Yang warna merah Itu langkah-langkahnya Ya Jadi nanti Anda tinggal Melihat Alurnya Alurnya Kemudian Karakter berikutnya Adalah Huruf A Nah ini Dibandingkan dengan Akar Karakter pada akar Yaitu H Karena A Urutannya sebelum H Maka dia Ditaruh di cabang kiri Karakter yang ketiga Yaitu K Bandingkan lagi Bandingkan lagi Dengan akar Yaitu Huruf H Karena K Urutannya Kalau dalam abjad Itu setelah H Maka Ditaruh di cabang Kanan Seperti yang Sudah disebutkan Pula tadi Bahwa Kalau sebelum Urutannya sebelum Maka Taruh di kiri Urutannya setelah Simpul Maka Di kanan Karakter yang keempat Yang di input Adalah J Nah J ini Dibandingkan Dengan akar Jadi Semua yang Karakter yang di input Atau data yang di input Itu Selalu dibandingkan Dengan akar dulu Karena Akan menentukan Dia akan masuk Ke cabang kiri Atau cabang kanan Karena J ini Urutannya setelah H Maka dia akan masuk Cabang kanan Nah kan kita Mau taruh di cabang kanan Tapi di cabang kanan Ternyata sudah ada Simpul K Berarti Setelah dibandingkan Dengan H Karakter J Yang mau di input Dibandingkan dengan K Karena urutan J itu sebelum K Maka J Menjadi cabang kiri Dari K Kemudian Karakter yang kelima Yang di input Yaitu C Nah C ini Dibandingkan lagi Dengan akar Yaitu karakter H Karena C ini Urutannya sebelum Huruf H Maka di cabang kiri C ini Nah Seharusnya di cabang kiri Tapi ternyata di cabang kiri Sudah ada Huruf A Nah Berarti dibandingkan C ini Urutannya sebelum Atau sesudah Huruf A Karena urutannya Setelah huruf A Maka Dia ditaruh di cabang kanan Nah Mungkin ada pertanyaan Bagaimana Kalau karakter yang di input Itu Sama Misalkan Karakter yang kelima A lagi Nah ini tergantung Pada Pemerogramannya nanti Apabila sama Mau ditaruh di cabang kiri Atau cabang kanan Karena nanti Akan berpengaruh Pada Penelusurannya Karena setelah Pertemuan 10 Pertemuan 11 Kita akan bahas Tentang penelusuran pohon Berikutnya Karakter B Yang kita input Kita bandingkan Dengan akar Huruf H B urutannya Sebelum huruf H Berarti di cabang kiri Karena cabang kiri Ada huruf A Maka B Dibandingkan Dengan huruf A Nah Urutan Urutan B Setelah huruf A Berarti seharusnya Di cabang kanan A Tapi karena di cabang kanan A Sudah ada huruf C Maka B Kemudian kita bandingkan Dengan Urutannya dengan huruf C Jadi B ini mengalami Tiga kali perbandingan Yaitu dengan Akar H Dengan A Kemudian dengan C Kemudian disitu Karena B itu Urutannya Sebelum huruf C Maka dia menempati Cabang kiri Karakter yang terakhir Yaitu L Bandingkan dengan akar Karena L itu Urutannya Setelah huruf H Maka Dia berada di cabang kanan Karena di cabang kanan Ada huruf K Maka dibandingkan Urutannya Dengan huruf K Karena L ini Setelah huruf K Maka L Diletakkan Di cabang kanan Ya Baik Semoga paham Mudah-mudahan Bisa dipahami ya Slide berikutnya Ada Latihan Disitu diberikan Lima buah soal Silahkan Anda buat Pohon binernya Bagaimana Data-data tersebut Dimasukkan ke dalam Pohon biner Lalu nanti Bagaimana bentuk Pohonnya Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Bagaimana bentuk